Oke cuy buat kalian yang mau gaca eula di update 2.3 dan kekurangan Primojem atau Genesis Crystal langsung aja cek Instagramnya d2c gaming store disini tempat top up Genshin Impact paling murah aman dan terpercaya enggak cuma gua aja yang sering top up di sini tapi streamer Genshin Impact lainnya juga udah banyak yang top up di sini soal testimoni udah bejibun langsung aja cek Instagramnya kalau kalian penasaran sama testimoni yang bejibun dari d2c gaming store cuy disini buat harga blessing udah murah banget 70.000 blessing tiga kali di diskon jadi 210 ribu untuk BP murah aja 135 ribu jadi tunggu apa lagi kalau kalian butuh Genesis Crystal yang murah cek Instagramnya d2c gaming store Halo berarti malam lagi cuy mau cari rolo kayak di video kali hari ini kita bakal bahas Noel dengan artefak baru senjata lama white blend karena white band memang kepake banget sama Noel dan kalau kalian mau gaca itu pun itu pakai wiper bintang 4 white blend ini bakalan bagus di sini Noelnya by the way bukan love nya gua dan juga nanti kita bakal bahas soal geosupremasi ya persiapan aja sebelum ada itu kita cobain Noel c6 DPS ini Noelnya punya si Cici ya admin discord kebangan kita semua dan by the way memang Cici ini wanita sangat protektif yang dimana dia tidak menggaca karakter-karakter cewek yang sekiranya membahayakan gitu kayak Raiden Shogun ke King yang mungkin fansnya banyak ya kayak gini-gini gak dinaikin sama dia nih kalau yang bahaya-bahaya apalagi kalau ada yae gitu ya 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 Miko rilis kayaknya juga nggak bakal digaca nanti cuman gaca cowok otomatis ini bakal ngecara taki itu nantinya memang disini kita bakal bahas Noelnya si Cici coy Noelnya ini udah pakai hod ya pakai artefak yang baru dan senjata white line terus konselasinya C6 by the way untuk Noel DPS jangan ngebuild Noel DPS kalau nggak konselasi 6 karena saya konselasinya ini ngebantu banget dari sweeping time punya pasif attack Noel dengan tambahan 50% dari defnya Noel jadi ketika Noel ini elemental burstnya aktif itu Noel dapat tambahan attack lagi dari 50% defense-nya Noel coy dan tentunya kalau udah konselasi 6 pas udah ngelewatin konselasi 5 yang dimana nambah level damage elemental burstnya si Noel coy makanya Noel DPS guys gue rekomendasiin itu kalau konselasi 6 kalau nggak konselasi 6 jangan coba-coba Noel DPS disini senjata dia white line terus juga kita lihat dulu startnya defense dapat 2300 attack dapat 1200 dengan total HP 17000 disini critical rate-nya bagus ya dapat 60% cuman critical damagenya agak kurang sekitar mungkin sekitar 30% karena menurutku Noel 120 udah cukup 120-130 karena dapetin crit rate 60 udah cakep banget coy ini tinggal ditambahin sampai 120 atau 130 lah karena defense-nya Noel sendiri menurut gua 2000 udah paling kecil ya 2000 udah paling kecil untuk defense-nya si Noel terus senjata-nya dibake white line level 90 naikin 51,7% refinement 1 ya refinement 1 juga bisa naikin 6% ya 6% attack dan defense selama 6 detik ya ini bisa di-stack 4-4 lapis jadi menurut gua kalau 2000 dengan senjata white line udah cukup lah apalagi artifak kalian itu pastinya disininya mensah itu defense geodamage bonus critical rate atau critical damage ini bagus untuk DPS geokaya Noel atau arataki itu untuk subsatnya seni critical rate critical damage energi recharge ya itu menurut gua kalau menjadi DPS udah jelas artifaknya kayak begitu kalau mau enak apalagi kosnya gede untuk arataki itu dan Noel juga untuk ngisi energinya agak agak ada isu sedikit tapi kalau kalian main 3 Geo menurut gua dengan kos Noel yang di angka 60 yaitu 3 Geo itu udah ngebantu banget walaupun energi recharge Noel seiprit ya 910 itu udah cukup main 3 Geo karena partikelnya akan semakin banyak lagi kalau kalian main ada 3 Geo di karakter kalian namanya juga Geo Supremasi di sini gua bahas Geo Supremasi jadi seperti ini untuk Noel punya si Cici ya memang cuman segini coy cuman segini tapi jangan lupa Noel damagenya berasal dari dev jadi kita bakalan ngetes Noel ini damagenya berapa kita tes dengan resonansi 2 Geo ya resonansi 2 Geo tanpa shieldnya Zhongli karena kalau shieldnya Zhongli itu kan bisa ngurangin resistant musuh sebanyak 20% jadi otomatis serangan akan lebih sakit kalau pakai shieldnya Zhongli Oke sebelum kita coba tes damagenya Noel gue cuma mau ingetin ya ini karena Geo Supremasi berarti Enduring Rock efek Enduring Rock juga punya pengaruh buat damagenya si Noel di sini untuk karakter yang dilindungi oleh Prisa yang meningkatkan 15% damage ya saat karakter mengakibatkan damage terhadap musuh mengurangi 20% Geo resist musuh selama 15 detik jadi selain dari Enduring Rock terus juga White Blend ya efek staknya juga bisa nambah damage si Noel artefak HOD juga pastinya staknya bisa nambah damagenya nih si Noel cuma untuk full staknya ini gabungan stak dari white line sama AOD kita bakal lihat nanti full staknya itu berapa gabungannya Oke kita gaskin satu dua tiga empat 2600 terus juga dapet Geo damage bonus 70,6 2635 ini udah full stak stak juga itu white line-nya 2675 2635 jadi 2675 ya full stak white line Geo damage bonus tetap di 70,6 ini damage-nya lumayan coy ceban-ceban tutup meledaknya 31.000 anjir ledakan dari shieldnya Oke sekarang kita bakalan coba dengan shieldnya Zhongli yang bisa nurunin resist itu di combo dengan Enduring Rock tekan berapa nih dia masih Noel kebred shield Zhongli udah ada tepak 16k 12k 13k 18k ini critical jarang tetap tetap padahal diangka berapa 60% tadi ya 37.000 Oke gokil Hai ikilah Oke next gue bakalan jelasin soal konsep Geo supremasi yang dimana sebenarnya pada dasarnya Geo supremasi itu sebenarnya cuma butuh dua resonansi Geo untuk aktifin Enduring Rock ya itu udah bisa bilang kalau kalian pakai Ningguang DPS atau Noel DPS itu modal ditambahin Zhongli itu udah menjadi Geo supremasi karena yang bikin Geo supremasi sempurna itu adalah Zhongli coy ya the one and only yang bikin sempurna itu Zhongli sorry buat support yang lain like Albedo Yunjin atau bahkan Goro sorry itu menurut gua cuma pelengkap tapi yang bikin sempurna adalah Zhongli karena Zhongli punya shield yang gila yang dimana kalau lu selalu dilindungi sama shield otomatis resonansi dari Enduring Rock ini bakalan selalu aktif ya coy kalau shield lu kuat dan ditambah shieldnya Zhongli ini bisa ngurangi defense banyak 20% di stack dengan Enduring Rock ya otomatis 40% bisa ngurangi Geo resist musuh coy makanya gue bilang Geo supremasi ini bakalan sempurna kalau ada Zhongli bang kalau main tambah lagi dua pyro nya gimana atau pakai satu pyro satu elektro nggak apa-apa coy Segeo supremasi ini konsepnya penting ada si Zhongli kalau main dua ya kalau main berdua ada Zhongli ada satu DPS Geonya yang jadi ujung tombak yang jadi DPS itu si Geonya bukan elemen lain dan kalau main full Geo itu bakal lebih baik lagi untuk pengisian energi dari karakter DPS sekalian jadi misalkan Noel Mingguang atau bahkan Arataki itu nantinya kalau kalian main full Geo dalam satu tim kayak misalkan ada Albedo mana Albedo ada Albedo ada si beban atau kalian bisa pasang sama Goro ya Goro karena Goro bagus banget buat itu atau bahkan Noel DPS juga bagus banget kalau kalian pakai Goro itu bakalan ngebantu pengisian energi yang dimana Noel dan Arataki itu ini kunci kekuatannya itu itu ada di elemental burst ketika di elemental burst dia bakalan kuat banget dan bantuan partikel dari Parti kalian yang semuanya Geo otomatis Arataki itu atau Noel dengan energi recharge yang seadanya itu energi recharge-nya bakal kencang banget di sini gua bakal nyontoin ya yang dimana Noel itu cuman punya energi recharge sekitar 110 ya seiprit kita cek dulu artefaknya ada gak Albedo nya ada dia ada cuman plus nol kita ganti dulu coy Oke kita bakalan coba buat tes damage dari full team Geo ya ini kalau ada si Goro sih Harid di keempat gantiin si beban bakalan lebih GG lagi menurut gua ya karena si Harid bisa ngasih tambahan elemental geodamage punus jendam kasih dulu dong ini masuk ah sendor bakso uuru kowele ulti tetap akan tuh noel uti ini bang kasih paham abang Noel dibos kasih paham lagi ya dan makan Jonglin nya c-1 kalau kasih dulu biar ame dmq kasih lagi belum habis itu nya udah habis kasih cendol bakso sabedok skill beletakin udah ada lagi ultinya enaknya Noel gini sih kalau ulti lu disweb masih ada ultinya kalau itu kayaknya kalau disweb ultinya kayaknya hilang kalau ultinya enggak hilang sih keren banget itu sih menurut gua kalau dia disweb ultinya masih ada ya kasih dulu di sini kasih paham lagi dan babang Noel kasih lagi legea masih ada ultinya tuh apa metak puluh detik hilang suya enaknya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Goodbye!